Berapa lama kalau kena pelet, Kak? Sejak praktik penangani masalah rumah tangga secara spiritual dari 2018, setidak menemukan adanya standar waktu khusus berapa lama pelet itu bisa bertahan dalam diri seseorang. Ada yang satu tahun kemudian bisa luruh. Ada yang tujuh sampai puluhan tahun masih berada di bawah pengaruh pihak ketiga. Cepat atau lambatnya pengaruh pelet itu bertahan tentu disebabkan beberapa faktor. Misalnya, seberapa rajin pihak ketiga melakukan recharge atau mengisi ulang energi hitamnya. Jika pihak ketiga masih ingin bertahan, tentu dia akan terus mengisi ulang suami ibu dengan energi negatif sehingga suami ibu bisa terus berada di bawah kendalinya. Seberapa rajin istri berikhtiar membantu suami lepas dari ilmu hitam juga mempengaruhi. Ingat, doa, sentuhan yang kita berikan ke suami, ikhtiar spiritual yang kita lakukan seperti membersihkan aura, membuka aura daya tarik. Insya Allah, ini bisa membantu membuat energi-energi negatif itu tadi pelan-pelan luntur. Selanjutnya, seberapa kuat iman suami juga mempengaruhi. Selama masih ada setitik iman, Insya Allah, masih ada celah untuk melembutkan hati suami. Kembali lagi, kita tingkatkan itiar lahir batin. Selain berdoa, kita berikan pelayanan, kita masukkan kalimat-kalimat positif, pujian, ucapan terima kasih. Yang namanya batu, kalau ditetesi air saja bisa berlubang, apalagi hati manusia. Insya Allah, jika mengandalkan itiar spiritual, memanfaatkan kekuasaan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, bu. Insya Allah, ada jalan.